waktu itu sih, saya pamit juga berat hati, soalnya kan kayak udah klop banget kayak bestilah sama mereka-mereka yang disana kayak teman-teman yang lain photographer yang disana kayak udah ya kayak teman biasa, walaupun masih adik tingkat, masih ada yang udah kakak tingkat juga cuman kayak keluarganya itu deket banget, eret banget gitu loh, kayak berat saya juga berat, mau pulang, terus akhirnya mereka ya juga kasih kenang-kenangan akhirnya pamitan, saya selesai magang, saya juga selesai kerja part time disana, pulang lah saya ke Mboyolali, di rumah itu gak sengaja, ternyata bos saya itu, rumahnya di daerah Mboyolali juga kak, nah waktu itu terus, main ke rumah saya, main main, ditanyain kayak gini mbak, disini ada potensi foto-foto rejian gak ya, kayak di kota lama, kayak gitu mbak Aleksa, terus saya bilang, kayaknya gak ada ya mas disini, soalnya kan mbak Aleksa tawar di cengklek kan, kayaknya tuh gak mungkin gitu loh mbak, disana warga kampung mau foto, padahal disana kan mancing kayak gitu kan mbak, terus kayak, gak ada deh mas kayaknya, terus makanya bilang, coba di tawangmangu deh mbak, kayaknya rame gitu kan, terus saya bilang duh, tawangmangu tuh kayaknya ada fotografer sendiri ya mas, kayak yang dulu tuh, saya di, itu gak di kerujukan sebu kan ada tukang foto juga, tapi yang polorait gitu, terus kalau di sarangan ada juga, tapi yang dicetak kayak gitu kan, ya sepuluh ribuan gitu nah terus akhirnya saya berpikir lagi, lagi apa ada ya peluang di tawangmangu, kayak gitu terus cuasanya juga bagus akhirnya saya nekat gak beli kamera waktu itu masih pinjem duit ibu sih orang tua, nekat bu, saya beli kamera gini, 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 terus ibu juga tanya ide, nah itu mau buat apa, uang segitu terus kamera buat apa, kalau gak bisa digunain kan juga percuma kan kak, buang-buang uang, kayak gitu, terus saya gak apa-apa, bu, nyoba aja di tawangmangu, siapa tahu rezekinya di sana, gitu kan akhirnya, nekas ya, naik pakai makhluk supra, wah terjadulnya, makhluk bapak itu sana, ditemani sama kakak kona saya, cowok pertama kali, saya tuh pengennya foto di cemorokandang, kak Alesham karena, mungkin saya tuh gak terlalu suka main di daerah timur ya maksudnya, dulu tuh, ya emang rumah saya tuh di Balali, cuman jarang banget main di daerah tawangmangu tuh jarang, kalau gak acara keluarga, kayak main kekocokan sewu, atau kemana nginep ke vila tuh, jarang banget nah, akhirnya kakak saya tuh kasih tawaran di itu di jembatan itu pertama kan saya bilang, ya mas di cemorokandang aja gitu kan kak tanya terus loh, disini tuh gak ada orang mbak, kayak gitu kakak saya tuh mending maju Siti Munga Siti, kayak gitu mbak Munga Siti, ini kok ada jembatan kayak gitu, ya rame wong saya gak percaya saya tuh gak tau kalau ada jembatan disitu dan sepanjang gitu tuh saya gak tau kayak, eh emang enek jembatan yang gede mbak, itu kan kakak enek yuk enek yuk terus kakak ya rame terus akhirnya diajak naik kan semorokandang itu naik sedikit kan kak naik, naik loh, ada sapurahis ada nelawu kayak gitu kan kak saya naik naik loh ada orang di pertama kali disana itu belum di chat kan-kan-kan kayak sekarang loh ya kak ya masih kayak ya vintage banget lah maksudnya jaman dulu banget pokoknya yang belum direnovasi sama sekali masih kak seremnya tuh kena banget kayak khasnya lawu lah pokoknya gitu khasnya lawu banget gitu akhirnya saya iseng-iseng waktu itu kak saya memotuin mas saya yang ngajak saya kesana mas tak fotoin ya buat promosi kayak gitu kak ya mbak dipoto selesai saya pindah ke WP terus saya iseng itu tuh pertama kali saya inget banget ada mbak-mbak berempat berjibat semua dia tuh mungkin anek asim alah anak asim anan kelas 3 nana sama temen-temennya ngeliat saya terus cuman saya gak ngeh terus saya beraniin nawarin mbaknya mau ternyata waktu itu kan mungkin karena saya awal ya kak jadi gak terlalu menguasai angle yang disana background-background yang bagus tempat yang bagus kayak gimana-gimananya terus saya iseng aja bedewelah penting foto saya lah kayak gitu mbak terus akhirnya mbak tak arin gini-gini wah kayak gaya banget saya tuh mbak wah gaya banget aku aduh mati naik rabe kayak gitu kan mbak kayak aduh terus akhirnya selesai kita pindahin dipilihin sama mereka ternyata lho lumayan kok mau gitu lho kak terus akhirnya udah bayar selesai terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax